Intro Halo, kali ini bikin betah mau ngumpulin orang-orang yang kalau malem tuh perutnya gak bisa diem alias lapar mulu Kamu pasti gitu juga kan? Ngaku deh, apalagi nih ya suasana Jakarta tuh emang enak banget buat jalan-jalan malem sambil kulineran gitu ya kan? Nah pas banget nih, kita mau ngasih info street food yang wajib kamu coba di Jakarta Nah akhirnya kita sampai juga nih di kawasan Gandaria Tengah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Pas nyampe sini, langsung disambut dengan mobil yang berjajar di pinggir jalan Karena memang ciri khas kulineran disini adalah banyak banget antrian mobil Bahkan gak sedikit yang makan dan juga nongkrong di mobil juga loh Yuk kita langsung menuju ke tempat makan yang satu ini Yaitu bubur barito Pak Agus Bubur ayam barito ini sudah ada sejak tahun 92 loh guys Dan mereka tidak membuka cabang dimanapun Tuh lihat sendiri kan, tempat ini tuh rame banget Bahkan jumlah karyawannya tuh mencapai 15 orang loh Dan tau gak sih yang menjadikan bubur ini spesial dan banyak diminati ya lah Karena bubur ini tuh diangkapi dengan telur ayam kampung mentah dan juga cheese steak Tekstur bubur barito ini sedikit kental jika dibandingkan dengan bubur ayam pada umumnya Kemudian dilengkapi dengan potongan ayam dengan bentuk dadu dan juga cakwe Tapi bubur barito tidak dilengkapi dengan kerupuk seperti bubur ayam pada umumnya Nah yang menggantikan kerupuk pada bubur ini adalah adanya cheese steak yang tadi Eits tenang, buat kamu yang gak suka telur ayam kampung mentah Bisa kok request untuk tidak pakai telur Nah ini dia nih, satu porsi bubur ayam spesial ini bisa kita dapatkan dengan harga Rp20.000an aja Kalau mau pakai telur, tinggal nambah jadi Rp23.000 ya Dan yang mau datang kesini bisa dari pukul 5 sore hingga 12 malam Dan karena masih lapar, yuk kita keliling lagi Wih disana tuh ya asapnya udah memanggil-manggil tuh guys Hmm ini sih aroma sate yang menggoda banget ya Yuk ah kita datangin Ini dia nih, sate sambas Pak Jupri yang terletak di jalan sungai sambas kebayaran baru Sate ini cukup terkenal karena menawarkan berbagai menu sate yang enak Seperti sate kulit, sate telur muda, sate ayam hingga sate kambing Bumbunya pun bisa milih loh guys Mau pakai bumbu kacang atau taichan juga ada Tuh di tempat ini rame juga kan Abangnya sampai semangat banget tuh Ayo bang kipas terus Nah walaupun sederhana, tapi jangan salah Cita rasa sate sambas ini tak kalah nikmat dengan sate-sate lainnya Dan menurut sumber yang kita baca di infoculiner.com Sate ini tuh sudah ada sejak tahun 1970-an loh Dan sekarang sudah diteruskan oleh anaknya yaitu Bapak Sam Bapak Sam sendiri sudah merupakan generasi yang ketiga dari kakeknya Wadaw, kok malah bahas silsilah keluarga sih? Oke oke lanjut lanjut Nah harga sate-sate yang disini juga cukup terjangkau loh guys Mulai dari 20 ribuan aja per porsinya Dan di kawasan ini banyak juga tukang sate yang berjajar dengan gerobak mereka Kamu bisa pilih bebas yang mana aja sesuai dengan hati nurani kamu Berat banget sih Kalau gak mau duduk di bangku, kita bawa aja ke mobil ya Saatnya kita cicipin sate-nya Sate Pak Jupri bisa kamu dapatkan mulai jam 4 sore hingga 12 malam Well karena ternyata mulut masih pengen ngunya, kita lanjut lagi aja yuk Sekarang kita ke kawasan Kebun Sirih, Jakarta Pusat Nah ini dia nih kuliner legendari selanjutnya Nasi goreng kambing yang sudah buka dari tahun 1958 Dan sekarang sudah punya cukup banyak cabang yang tersebar di Jakarta dan juga Tangerang Untuk menunya gak cuma nasi goreng aja Karena ada juga aneka sate dan juga makanan spesial lainnya Harganya mulai dari 40 ribuan aja Tuh menggoda lidah banget kan Pelanggan setia disini tuh suka banget sama aroma rempah yang kuat Dan juga menghadirkan rasa gurih saat menyantap nasi goreng kambing ini Tuh pengunjungnya ramai banget kan Kalian bisa duduk di bangku yang ada di tenda yang sudah disediakan Atau kalau mau makan di mobil bisa banget kok Diantar dan juga disajikan dengan box seperti ini Hmm gak sabar nih mau nyobain Nah ini dia nih yang bikin tambah nikmat Ada emping sebagai pendampingnya yang akan melengkapi hidangan ini Selain itu, emping juga bisa menambah tekstur serta cita rasa nasi goreng kambing kebun sirih Ditambah lagi, ada potongan kambing yang siap memejakan lidah Bikin betah banget kan Oh iya, buat kamu yang pengen nyobain nasi goreng spesial ini Silahkan datang di jam 11 siang sampai dengan jam 12 malam ya Wuhh, karena udah kenyang banget saatnya kita cabut Eits, pas jalan pulang nih ya Kita juga melewati tempat nongkrong sekaligus street food yang ada di jalan sabang ini Tempatnya juga gak kalah legend loh Next ya, kita bakal hunting kuliner disini Makanya, tonton terus video bikin betah ya Biar kamu bisa dapet inspirasi tempat-tempat yang wajib dikunjungi Bye Bye Sub indo by broth3rmax